Intro Assalamualaikum Wr Wb Pada video sebelumnya sudah dijelaskan tentang definisi jaringan komputer yaitu dua komputer atau lebih yang dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan menggunakan media transmisi dengan tujuan untuk berbagi resource bersama Dari pengertian di atas ada kata di garis bawah yaitu media transmisi sebagai penghubung satu komputer dengan komputer lainnya Ini berarti media transmisi dalam jaringan sangat penting sebagai komponen dasar penyusun jaringan komputer Pada video kali ini akan dibahas tentang media transmisi jaringan komputer Dalam dunia jaringan, beberapa teknologi yang digunakan sebagai media transmisi adalah teknologi gelombang listrik, teknologi cahaya, serta teknologi gelombang elektromagnetik yang dapat digunakan sebagai media pengirim data maupun penerima data Dari beberapa teknologi yang digunakan, maka media transmisi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian Teknologi gelombang listrik dan cahaya dapat dikelompokkan menjadi media kabel atau wire Baik, akan kita membahas satu persatu Yang pertama adalah media kabel Hampir semua jaringan komputer yang ada saat ini menggunakan kabel sebagai media transmisi Media transmisi ini memiliki keterbatasan jangkauan dan tidak efisien karena banyak memakai tempat Untuk jaringan kabel Jaringan kabel ini biasanya digunakan dalam area lokal Misalnya satu komputer ke komputer yang lain dalam satu gedung atau antargedung dalam satu lembaga pendidikan Bila sumber data dan penerima memiliki jarak yang tidak terlalu jauh, kabel memang dapat digunakan sebagai media transmisi Namun, bila medannya sulit, tentu pilihan kabel tidak efektif Jenis kabel yang sering digunakan sebagai media transmisi antara lain Yang pertama adalah Twisted Pair Twisted Pair memiliki arti berpilihan atau lilitan atau puntiran Karena memang jenis kabel ini memiliki isi kawat tembaga yang saling berpasang-pasangan dengan standar warna tertentu Kabel ini dibagi menjadi dua jenis yaitu UTP atau Unshielded Twisted Pair Dan STP, Shielded Twisted Pair Tetapi yang paling populer adalah kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair UTP, Unshielded Twisted Pair Kabel ini memiliki empat pasang kabel yang dililit dengan standar warna Dilapisi plastik bagian luar, kabel ini hanya mampu mentransmisikan data paling jauh 100 meter Biasanya digunakan untuk instalasi yang indoor Standari kabel UTP, kabel UTP ini dibagi menjadi beberapa kategori Yaitu yang pertama seperti yang terlihat pada tabel Cat 1, Cat 2, Cat 3, Cat 4, Cat 5, Cat 5e, Cat 6, Cat 6a, dan Cat 7 Dimana Cat 1 untuk kecepatannya sampai dengan 1 mbps Yang biasanya digunakan untuk kabel telpon Kemudian Cat 2 biasanya Kecepatannya sampai dengan 4 mbps Biasanya digunakan untuk topologi jaringan token ring Cat 3 sampai dengan 10 mbps Biasanya digunakan untuk token ring 10 bsd ethernet Cat 4 sampai dengan 16 mbps Dengan panjang maksimal yang bisa digunakan adalah 100 meter Yang biasanya juga digunakan untuk token ring Cat 5 kecepatannya sampai dengan 100 mbps Dengan maksimal pemakaian 100 meter Dan biasanya ini juga digunakan untuk token ring Untuk yang ethernet dan fast ethernet Cat 5e adalah perkembangan dari Cat 5 Dengan up to sampai dengan 1 gigabit per second Maksimal pemakaian 100 meter Kemudian untuk yang cat 6 dengan up to 10 gbps Dengan maksimal pemakaian hingga 100 meter Cat 6a up to 10 gbps dengan maksimal 100 meter Dan yang terbaru sekarang adalah cat 7 dengan kecepatan up to 10 gbps dengan maksimal 100 meter Yang kedua adalah kabel shielded twisted pair Atau STP Secara umum sama dengan UTP Cuma kabel shielded ini mempunyai selubung tembaga atau aluminium foil Yang khusus dirancang untuk mengurangi gangguan elektrik Serta memiliki tambahan 1 kawat sebagai grounding Yang biasanya digunakan untuk instalasi outdoor Jenis kabel yang kedua adalah kabel koaksial Kabel koaksial atau lebih dikenal dengan DNC atau bayonet nor konektor Terdiri atas 2 kabel yang diselubungi oleh 2 tingkat isolasi Tingkat isolasi pertama adalah yang paling dekat dengan kawat konduktor tembaga Tingkat pertama ini dilindungi oleh serabut konduktor yang menutup bagian atasnya Yang melindungi dari pengaruh elektromagnetik Sedangkan bagian inti yang digunakan untuk transfer data adalah bagian tengahnya Yang selanjutnya ditutup atau dilindungi dengan plastik sebagai pelindung akhir Untuk menghindari dari goresan kabel Beberapa jenis kabel koaksial lebih besar daripada yang lainnya Makin besar kabel, makin besar kapasitas datanya Semakin jauh jarak jangkauannya dan tidak begitu sensitif terhadap interferensi listrik Ada 4 jenis kabel koaksial Yaitu tin net atau RG58 Ini adalah 10 base 2 Yang kedua adalah tin net atau RG8 Ini 10 base 5 Yang ketiga RG59 Yang keempat RG6 Sedangkan karakteristik kabel koaksial itu sendiri adalah Kecepatan dan keluaran 10 sampai dengan 100 mdbs Yang kedua adalah biaya rata-rata pernotnya lebih murah Kemudian media dan ukuran konektor medium Yang keempat panjang kabel maksimal yang diizinkan yaitu sampai dengan 500 meter Untuk skala medium Media kabel yang ketiga adalah kabel serat optik Atau lebih dikenal dengan fiber optik Fiber optik adalah jenis kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik halus Yang dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lainnya Diameter kabel fiber optik pada umumnya berukuran 120 mikrometer Sedangkan sumber cahayanya dapat berupa dari sinar laser ataupun sinar LED Karakteristik kabel fiber optik Berperasi pada kecepatan tinggi atau gigabit per detik Kemudian yang kedua mampu membawa paket-paket dengan kapasitas besar Yang ketiga biaya rata-rata pernotnya cukup mahal Yang keempat media dan ukuran konektornya kecil Yang kelima kebal terhadap interferensi elektromagnetik Yang keenam jarak transmisi yang lebih jauh Ini hingga 2 sampai dengan 60 km Ada dua macam kabel len dalam piranti optik ini Yang pertama adalah single mode atau SM Menggunakan diameter fiber optik sangat kecil Jenis ini sangat mahal dikarenakan proses fabrikasinya lebih presisi Kabel optik ini bisa mencapai jauh lebih panjang daripada jenis optik yang multi mode Yang kedua adalah multi mode Menggunakan ukuran diameter fiber optik yang lebih luas Media transmisi jaringan yang kedua adalah media tanpa kabel Atau lebih dikenal dengan wireless Jaringan wireless atau jaringan wifi menggunakan teknologi gelombang elektromagnetik Memungkinkan kita melakukan komunikasi tanpa melalui kabel jaringan Akan tetapi piranti jaringan pada jaringan ini masih perlu berkomunikasi dengan piranti lainnya Yang ada pada jaringan kabel len Jaringan wifi menawarkan banyak keuntungan yang tampak Yaitu tanpa kabel Dan juga beberapa hal yang mungkin tidak pernah kita pertimbangkan Yang paling nyata adalah sifat praktisnya Mudah dibawa Kemudian bisa digunakan untuk mobilitas yang tinggi Atau bahkan dengan laptop Anda bisa browsing Di internet, di cafe, di airport, di rumah sakit, di sekolah Dan banyak lagi tempat-tempat yang menyediakan hotspot atau layanan internet gratis Demi kenyamanan Anda Kelebihan serta kekurangan wireless adalah sebagai berikut Yang pertama, kelebihan dapat dipergunakan untuk komunikasi data dengan jarak yang jauh sekali Tergantung loss atau line of sight Dan kemampuan perangkat wireless dalam memancarkan gelombang Yang kedua, sangat baik digunakan pada gedung yang sangat sulit Untuk instalasi dengan menggunakan kabel Sedangkan kekurangannya Sulit diperoleh karena spektrum frekuensi terbatas Kemudian yang kedua adalah biaya instalasi, operasional dan pemeliharaan sangat mahal Serta keamanan data yang kurang terjamin Berikutnya adalah pengaruh gangguan draw cukup besar Kemudian kekurangan yang lainnya adalah transfer data lebih lambat dibandingkan dengan menggunakan kabel Untuk mode jaringan wireless yang bisa digunakan adalah Yang pertama adalah jaringan ad hoc Di mana suatu jaringan ad hoc adalah terdiri dari dua atau piranti wireless yang berkomunikasi secara langsung satu sama lain Tanpa menggunakan perangkat tambahan Sedangkan yang kedua adalah jaringan infrastruktur Pada jaringan infrastruktur, suatu jaringan menggunakan suatu piranti wifi yang disebut dengan access point sebagai bridge atau piranti wireless atau perantara untuk menghubungkan perangkat-perangkat wireless klien yang lain Standarisasi wireless Wireless menggunakan standar 802.11 Ada banyak standar wireless 802.11 yang digunakan secara industri Seperti terlihat pada tabel, ada beberapa standarisasi wireless 802.11 yang digunakan di industri saat ini Yang pertama adalah standar 802.11 Ini didesain untuk kecepatan 2MB per second Kemudian untuk bench yang digunakan 2,4 GHz Kemudian sinyal yang digunakan adalah DSSS atau FHS Yang kedua adalah 802.11 A dengan kecepatan maksimal bisa sampai dengan 54 Mbps dengan bench 5 GHz Ini sesuai dengan tipe A Kemudian 802.11 B ini didesain dengan kecepatan sampai dengan 11 Mbps dengan menggunakan bench 2,4 GHz Sesuai dengan jenis yang B 802.11 G ini didesain sampai dengan 54 Mbps dengan bench yang digunakan 2,4 GHz Ini sesuai dengan B dan N Kemudian 802.11 N ini didesain untuk kecepatan 150 Mbps sampai dengan 300 Mbps Dengan bench yang digunakan 2,4 GHz Dengan sinyal yang digunakan Mimu OFDM Ini cocok dengan perangkat B, G, dan N Standar yang terakhir adalah 802.11 AC Ini desain untuk kecepatan 1 Gbps Dengan bench atau frekuensi yang digunakan 6 GHz Sinyal yang digunakan ini Mimu Ini sesuai dengan perangkat dengan tipe A, B, G, dan N Demikian presentasi untuk media transmisi jaringan komputer Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Terima kasih